Kita bergabung sama kita, Kang Komis. Selamat sore, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Udah sebulan ya. Sekitar sebulan kita gak ngobrol nih ya, Kang. Dua bulan, terakhir Juli loh. Oh, dua bulan ya. Oh iya bener, Juli ya. Juli terakhir, terakhir Juli. Lama juga. Agustus jendatnya sebulan, bener-bener sebulan ya. Betul. Oke, oke. Oke, Kang. Ini kan mau masuk putaran ke-6 ya. Ronde ke-6 di sirkuit Fuji ini. Akhir pekan ini nih. Nah, ini kan Sean dan tim WRT sebenarnya punya modal bagus. Kalau melihat dari catatan tahun lalu. Tapi di tahun ini agak, mungkin agak sedikit berpengaruh di mental. Karena di Monza kemarin, sudah sangat optimis. Mau menang, tinggal sekitar setengah jam ya. Tengah jam balapan, akhirnya mimpi menang harus berakhir tuh, Kang. Ini modal secara, apa, secara emosional atau secara psikologi menuju ke Fuji gimana nih, Kang? Ya kalau, kalau kita lihat kesehariannya Sean, terus apa yang kita lihat juga dari jauh ya. Maksudnya dari sosial medianya, Robin Vines dan juga Ferdinand Habsburg. Maksudnya mereka sih udah relax ya, melihat kenyataan ini ya. Artinya relax tuh, ya Sean sendiri dalam kesehariannya ya udah gak terlalu ngambil pusing lah. Soal kejadian-kejadian di seri-seri putaran atau putaran-putaran sebelumnya di Ewa Ewek ya. Karena emang, ya it happens di balapan tuh kayak gitu-gitu suka kejadian ya. Berarti kan ini tiga kali beruntun ya, berarti bukan gak beruntun ya. Ya beruntun berarti. Pertama seri ketiga di Spa. Mereka juga punya kans besar untuk menang. Terus di Le Mans di Perancis seri keempat dan seri kelima di Monza. Semuanya punya kans untuk. Di Le Mans ya mungkin dia gak menang, tapi kans naik podium gede. Tapi performa mereka luar biasa. Dari abis insiden yang dialami oleh Ferdinand Hausberg, lalu mereka recovery, comeback, dan menjadi istilahnya best team lah atau best car, best drivers. Sebelum akhirnya juga ngalamin kendala sebelum finish ya. Padahal udah di posisi podium tuh bayang dari posisi terakhir. Di LMP itu, di kas LMP itu lalu ada di posisi podium. Itu juga luar biasa perjuangannya. Yang terakhir tentu saja yang, ya menyakitin lah ya buat siapapun yang nonton yang perikatan emosional ya. Dengan apa-apa tim WFD31, gak usah lagi kita bilang pembalap yang mengalami langsung ya. Itu benar-benar sakitnya. Di setengah jam sebelum finish ada insiden rus, apa, masalah teknis yang gak bisa diapapain gitu. Ya Robin sendiri yang mengalamin juga, apa ya, dia pembalap terakhir terus kan Robin. di tiga seri itu, dia pembalap terakhir terus ya. Nah, itulah. Tapi kalau dari sisi speed, dari sisi kerja sama tim, mereka tetap one of the best lah di kelas LMP itu di tahun ini. Oke, siap, siap, siap. Nah, ini kan selama jeda dua bulan gitu, sebulan penuh Agustus, Limpur. Ini Sean juga gak, 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 apa, dalam tanda kutip, gak santai-santai aja nih, Kang. Banyak juga kegiatan kalau saya lihat dari Instagram-nya, bahkan saya lihat kegiatan yang langsung itu, ada salah satu dia ikut kegiatan sejurna sprint rally ya di Malang kemarin. Walaupun tidak ikut cara menjadi kontestan, tapi cukup menyertai perhatian aksinya di Sean di balapan kemarin, Kang. Ini kalau Kang Kumis melihatnya, ini dari hasil di Malang kemarin kan, walaupun dia cuma jadi wild cup, misalnya di wild cup, gak dihitung gitu ya, catatan waktunya. Tapi jadi yang tercepat nih, ini bisa jadi modal gak untuk memuji nanti hasil dari sprint rally di Malang? Itu emang dua ini yang berbeda ya, dua apa namanya, dua hal berbeda rally. Dan dari segi kepercayaan diri gitu, Kang. Kalau dari sisi, ya, Sean kan kalau di kejurnas rally ya, dia boleh dibilang masih yang terbaik lah saat ini ya. Dia juara tahun 2021-2022 karena gak ikut full ya, kan emang rally kejurnas tadi kan bukan main championship-nya Sean ya. Sean tetap championship utamanya itu adalah WEG ini ya. Jadi, kalaupun dia rally bagus, karena memang dia punya speed di sini. Dan dia didukung oleh hal-hal teknis yang juga gak sembarangan ya. Mobil rally 2 atau R5 sekarang namanya, apa level atau kategori rally 2 itu, sekarang kan sebakat sudah diikuti oleh tim-tim lain ya. Kita sama-sama tahu di Indonesia ini kan, rally 2 atau R5 dulu namanya itu, pionirnya lah, pionir itu kan yang bawa kan tim jagonya ayam, Sean dan bapaknya Ricardo, itu tahun 2019 bawa dua mobil sekaligus. Dan itu langsung istilahnya membuat kesengsem tim-tim lain gitu kan sampai akhirnya. Sekarang banyak lagi mobil-mobil rally 2 di sini. Ada Skoda, ada Hyundai terbaru ya. Itu jadi rame lah. Jadi lebih kepada kalau Sean ikut rally itu lebih kepada membangkitkan gairah rally nasional aja. Daerah rally nasional dan memang ketika Sean tampil di Malang itu, itu sebagai ekshibitionis ya, sebagai statusnya ekshibisi itu memang mencinta perhatian. Karena dia terbukti bisa lebih cepat dari pembalap bahkan dari sang pemenang. Tapi kan Sean memang waktu datang ke Malang itu bener-bener hanya men-support ayahnya, Ricardo Rogel yang ikut sebagai peserta. Kebetulan panitian mengizinkan Sean sebagai peserta ekshibisi. Sehingga ya kebetulan penonton juga senang gitu kan. Apalagi Sean keluar terakhir, terus selalu keluar sebagai terakhir. Tapi nggak semua, karena ada 4 SS waktu itu di Malang ya. Sean cuma ikut 2 SS terakhir, 1 SS di hari Sabtu, SS terakhir, dan 1 SS di hari Minggu, SS terakhir, dan dua-duanya. Ya boleh dibilang itu bener-bener jadi hiburan penonton lah. Penonton di Malang. Buat Sean sendiri itu lebih kepada menghati insting, menghati... Kan pembalap yang sampai sekarang selalu menjaga kondisi fisiknya dalam kondisi apapun ya. Bukan cuma di rally, bahkan ketika dia ikut media class di badminton ya, itu kan bagian dari dia menjaga fisik dia gitu. Lebih kepada itu sih, lebih kepada jaga fisik dia gitu. Ya, ya, oke. Nah ini sedikit meleceng nih kan soal ke jurnal rally. Saya menarik juga nih. Karena kan beberapa tahun kalau saya lihat kan nggak in-off gitu ya, on-off-on-off ya perjuaraannya. Nah ini kira-kira kedepannya, kalau melihat animo kemarin di Malang itu rame nggak kan? Dan kemungkinan akan dibuat secara rutin nggak ya ke jurnal rally ini? Kalau ke jurnal ini sih rutin, Ki ya. Jadi nggak pernah rutin. Jadi Iming selalu menggelar ke jurnal. Cuma memang Sean-nya dan tim jagonya ayam yang memang tidak ikut. Penuh misalnya tahun ini ya. Pak Ricardo ikut di seri pertama di Danau Toba. Tapi di seri kedua di Binuang nggak ikut. Ya kan? Oke. Seri ketiga, insya Allah ikut lagi nih seri ketiga. Yang merupakan bagian dari APRC Asia Pacific Rally Championship. Nanti di Danau Toba lagi bulan akhir September. Akhir bulan ini. Jadi tidak ikut penuh, tapi kejuarannya ada terus. Kalau di Malang kan sprint rally. Sprint rally kan beda ya. Rally pendek. Yang SS dan jarak satu SS-nya lebih pendek. Jumlah SS maupun jarak SS-nya lebih pendek. Kalau speed rally kan memang panjang. Itu sih ke jurnal itu baik sprint maupun speed rally itu selalu ada. Cuma Sean dan jagonya ayam tidak menjadi peserta tetap. Yang peserta tetap bisa ada misalnya Rian Nirwan, ada Haji Rihan, Terus ada Haji Putra, ada Ameh, atau Haji Rahmat. Itu semua jadi peserta tetap ke jurnal rally. Dan juga sebagian jadi peserta ke jurnal sprint rally. Oke, oke. Ada berapa sih kan setiap tahunnya? Kalau boleh tahu serinya balapan sprint rally? Ya, tahun ini ke jurnal sprint rally atau ke jurnal sprint rally itu 4 seri ya. Tiga di Danau Toba atau di Danau Toba Rally. Seri pertama, seri ke-4, eh seri pertama, ke-3, dan ke-4. Sementara satu di Binuang, Kalimantan Selatan. Jadi ada 4 seri ke jurnal sprint. Ini ke jurnal sprint, apa namanya? Rally. Kalau sprint ada banyak, ada 6. Jadi beda memang antara sprint dan... Ininya juga beda, tempatnya lokasi juga beda. Antara sprint dan sprint rally. Oke, oke. Siap, siap, siap. Oke, thank you informasinya. Kita lanjut lagi nih kan. Soal menjelang balapan di Fuji nih. Tadi saya sempat singgung dikit nih. Sean dan juga tim WRT punya kenangan manis nih di Fuji. Tahun lalu mereka dengan meyakinkan gitu, menang gitu. Nah, tahun ini apakah bisa menang lagi kan? Apalagi dengan kondisinya cukup complicated nih tahun ini. Dua seri jilat akhir balapan. Ada kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan Sean dan tim WRT dalam tanda kutip tidak boleh menang nih oleh WRT. Ya, memang kalau bicara tanda kutip tidak boleh menang karena memang satu mobil WRT lain, WRT 41, itu punya kans besar untuk jadi juara umum ya. Kalian ingat, kalau kita ingat, WRT sebagai tim ini kan baru ikut FIUAC tahun 2021. Ya, dan mereka langsung jadi juara di kelas LMP2. Ya, waktu itu kebalapnya Robert B. Friens, Ferdinand Habsburg, dan Chalmilesi. Mereka langsung jadi juara umum untuk ngalahin Jota 28 di mana Sean ada di situ. Nah, tahun 2022, tahun lalu, mereka runner-up dunia. Masih mobil nomor 31 ya. Masih mobil nomor 31, runner-up dunia. Itu Sean, Reneras, dan Robin Friens. Jadi, kalau tahun ini WRT misalnya ingin mengincar gelar juara lagi, sebagai tim, ya itu sangat wajar. Karena mereka begitu masuk ke FIUAC aja sebagai tim itu, mereka langsung jadi juara, VNV Divisi lah ya, tahun 2021 ini. Dan mereka paling nggak berarti selalu top two. Itu 2021 juara, 2022 rambat, dan 2023 ini mereka punyakan jadi juara lagi, walaupun mobilnya berbeda, nomor K1 ya. Tapi secara tim, yang meng-operate itu, atau yang memanage, yang meng-operasi kanya, meng-operasional kanya sama. Ya, itu WRT tim asal Belgia ini. Nah, komplikatifnya itu adalah, kalau kondisi di atas track memungkinkan di mana ada mobil 31, menolong mobil 41, ya itu bukan hal baru. Tim order lah. Bahasa telah itu tim order. Itu sangat lumrah dan sangat wajar. Nah, cuma tentu kita berharap kondisinya adalah 31 ini bener-bener pure bisa menang. Bisa menang, berarti memang di atas track mereka kencang. Karena potensi ada di sana semua, ya mobil, ya pembalap, mau tipe pembalap apapun ada di 31 ya. Quick driver, steady driver punya semua mereka. Quick driver ada Robins, ada Kondinan Housebrook, lalu ada Sean sebagai steady driver. Dan itu satu paket yang pas lah buat tim untuk lomba ketahanan. Yang kebetulan di sini, di Fuji nanti adalah menjang. Oke, oke. Jadi potensi tim order tuh sangat besar ya terjadi? Sangat besar, tapi mudah-mudahan nggak terjadi. Karena kita tentu ingin melihat 3-1 yang menang, bukan 4-1 gitu. Ya, karena memang kalau saya lihat nih, tahun ini, lupa saya yang ini sangat sengit gitu ya, Kang. Ada agak mepet-mepet nih dari WRT 41 110 poin, nomor 2 Inter-Europo 100 poin, United Autosport 22 82 poin, United Autosport 23-nya 73 poin gitu. Jadi cuma selisih jaraknya sepuluh-puluhan poin gitu. Jadi sepeleset di satu balapannya bisa berdampak sangat signifikan gitu ya pada kelas main akhir ya, Kang. Betul, betul. Itulah kenapa WRT 41 yang sebenarnya secara paket driver itu selevel lah setara dengan WRT 31, itu mereka berbekal konsistensi aja. Pertama ya, selalu finish dengan di posisi bagus, walaupun baru menang sekali ya di SPA ya di Belgia, terus walaupun hanya menang sekali di SPA di Belgia, tapi mereka konsisten ada di posisi bagus, di top 3, top 5 gitu. Sehingga mereka sekarang leading championship atau memimpin kelas main team gitu. Sementara sebaliknya WRT 31, walaupun dalam balapan tuh selalu kompetitif ya. Selalu kompetitif ya. Tapi end result-nya atau hasilnya itu, mereka selalu mengalami problem. Itulah yang membuat para pembalap tidak, ya terpukul pasti terpukul, tapi terpukul hanya pada saat kejadian. Tapi setelah pas itu, mereka ya boleh dibilang ya move on, karena itu masalah teknis, bukan masalah misalnya berseerror atau apa itu. Karena kalau masalah teknis itu lebih cepat, lebih cepat membuat pembalap itu move on ya. Kecuali kalau dia bikin mistakes yang benar-benar fatal ya gitu ya. Itu yang biasanya jadi pikiran lah. Tapi kalau ngeliat dia berpengaruh, tapi kalau ngeliat yang sekarang ini, mereka tetap fokus untuk mendapatkan hasil bagus. Tapi kalau kita lihat tadi dua free practice, memang WRT 41 so far di atas angin. Tadi mereka tercepat di, free practice 1 basah ya, jadi ya nggak bisa dijadikan patok lah. Di free practice 2 tadi, di akhir ya, menjelang akhir tuh sekiranya 10 menit terakhir tuh, Glorilan lah mereka, Glorilan tuh ya nyari simulasi kualifikasi, nyari lap time terbaik lah. Nah itu WRT 41 bersama Louis Delecras, kenceng banget tadi emang. Sehingga mencatat waktu tercepat. Sementara WRT 31 tadi di posisi keempat ya, ke-6 hasmo ke-6. Saya belum mendapat kabar, apakah mereka pakai ban baru atau nggak, siapa yang pakai ban baru, siapa yang nggak, siapa yang low fuel. Tapi kalau ngeliat cuma 10 menit terakhir tadi, ya itu semua kayaknya low fuel, cuman ban yang kita nggak tahu pakai ban baru atau ban bekas. Tapi tadi Louis Delecras memang kenceng banget. Di akhir sesi FP2 tadi, ya jam-jam 4 tadi selesai lah. Eh jam-jam 4. Nah ini kalau dari tadi, Kak Komin bilang free practice 1 kondisinya basah, free practice 2 kondisinya udah mulai kering, itu ada potensi nggak kan? Pada balapan nanti akan, pembalap akan dihadapkan pada 2 kondisi balapan, basah dan kering. Bisa aja. Saya belum ngecek, kalau ngeliat itunya potensinya gede banget. Balapan kan dimulai jam 9 pagi ya. Bisa aja nanti ya hujan lagi. Walaupun saya belum ngecek perakhiran cuaca di sana, di Puji. Tapi kalau hujan serunya nih, ya kita punya paket banget bagus. Ini ada Robin Frens sebagai remaster di situ. Iya, makanya. Ada Ferdinand Harsborg juga yang pembalap cepat di ritasan kering maupun basah. Juga ada Sean yang selalu bisa, kalau tracknya demak atau apa ya, dem ya, dem itu apa ya, sedikit basah lah ya. Lembab lah ya. Itu Sean kenceng, ya lembab ya, Sean kenceng di situ. Ya, whatever saya pikir mau pering, mau basah, WRT31, kayaknya akan, akan, kalau mereka masih punya kans juara, tapi kecil, tipis banget ya. Karena itu, ya mereka lebih milih, race for fun. Nah kalau katanya Robin Frens ini, ya balapan di 2 balapan terakhir, di Fuji ini, dan nanti di Bahrain itu for fun aja. Iya, iya. Dan semoga gak bad luck ya, kalau saya ngutip dikit di fight-nya. Itu dia. Semoga gak bad luck nih kali ini, semoga beruntung nih kali ini. Karena dia yakin, karena di balapan, 5 balapan kemarin, secara, apa, teknik dan segala macam, mereka gak ada membuat kesalahan gitu ya, Tanya. Cuma memang kadang, gak tahu ya, Tanya. Sama sekali. Betul. Ya, kecuali di, di seri pertama, Shibring, tapi mulai seri kedua, di Portimao, lalu di Spa, itu semua mereka, at least, punya kan snack podium. Mulai seri, kalau kita tambahin Portimao, satu lagi ya. Di Portima, Spa, Leman, dan terakhir di Monza, itu at least mereka punyakan snack podium. Bayangkan kalau itu, semua kejadian, maksudnya dalam artian terwujud ya, ada podium, lalu udah menang, menang sekali aja. Karena kan, kelas LMP 2 tahun ini, rata nih. Betul. Pemenangnya tuh, berbeda-beda. Dari seri pertama, di Sebring, sampai seri kelima di Monza itu, yang menang, gantian gitu kan. Gantian, betul. Tadi yang kita juga udah singgung, perolehan pohonnya sangat ketat. Bayangkan kalau, kalau W31 juga, apa, mangdemnya, ada di antara mereka gitu. Di antara para pemburu title di tahun ini, saya pikir, balapan terakhir di Bahrain akan menarik. Sangat, menegangkan, seru gitu ya, Kang ya. Seru, tapi whatever, kita pasti, pasti akan melihat balapan yang seru. Kalau misalnya, misalnya, 3-1, yang kita harapkan, kenceng. Terus di belakang mereka nih, fight nih, antara para pemburu gelar jura dunia, ada WRT 41, ada Inter-Europo 34, United Autosport 22, juga ada Jota. Itu akan, jadi, bisa jadi, tanda kutip, penentu gelar jura dunia, tanda kutip ya, dimainkan oleh WRT 31. Why not gitu kan. Tapi, tapi sayangnya nih, ini kan kita lihat, terakhir, sangat, ini ya, sampai di 2 seri terakhir aja, sangat penit nih, pertarungannya. Tapi, di tahun depan, kalau saya dengar, kamu nih, Mas Kukus juga udah bilang, LMP tuh, kelasnya nggak ada nih, Kang. Gimana nih, Kang? Ya, jadi ya, LMP tuh nggak ada, tapi, bukan berarti, WEG, akan sepi dari persaingan, karena, LMP tuh kan, mobilnya, sebagai mobil, LMP tuh masih terpada. Tapi, dipakai di kejuaraan lain, ASEAN Neman Series, dan European Neman Series. Bukan dipakai di FIWEG. FIWEG cuma, kelas Hypercar, dan GT, tahun depan namanya GT, apa, GT3. Oh, sekarang kan GTE ya, tahun depan namanya GT3. Kita juga belum tahu, nanti Sean akan berlabuh di mana, karena sampai saat ini, belum ada kepastian, apakah Sean, Sean sih, kayaknya tetap di, di FIWEG, di WEG, cuma, belum tahu tempatnya aja, di mana gitu, apakah di, kan ada dua, kelas tahun depan, Hypercar, dan, apa, dan GT3. Tahun depan gitu, GT3 ya. Jadi, tapi, bukan berarti, balapannya akan seru, ini kan memang, rencana FIWE, dan juga, apa, ACO, atau ACO, apa, promotor ICO itu, dari Perancis, ACO, itu, meminimalisasi, apa, pembiayaan. Dan pesertanya, membeludahkan. Bayangkan kalau, tahun depan Hypercar, ada, belasan tim, kali dua aja, dua mobil, satu tim, Hypercar aja udah, puluhan mobil, satu kelas. Lalu di kelas GT, selalu banyak. Kalau masih ada LMP itu kan, lebih banyak lagi gitu. Sampai saat ini, LMP itu adalah kelas dengan, paling banyak peserta gitu kan. Jadi, budget wise, dari sisi budget, itu memang, akan, FIWE dan, dan, ACO, sudah mengambil langkah bijak, menurut saya, untuk, menghilangkan kelas LMP itu, dan, memindahkannya di, sebagai, main, apa, main kelas di, European Amman Series, dan di Asia Amman Series. dan, di, FIWE, main series, sorry, sebagai, balapan utamanya itu, hanya ada dua kelas, Hypercar dan GT. Kita berharap, menurut saya tetap di, di, FIWE, gitu. Cuma kelasnya, belum, belum tahu. Balapan sih tetap seru, Sama-sama juga, maksudnya, ya sirkutnya ini, ini juga, kalaupun misalnya, nanti ada Sean, yang kita lihat juga, mobilnya, ya, sama juga gitu kan. Maksudnya, di sirkut yang, tahun depan, nggak usah ada tambahan, Soepolo di Brazil. Soepolo, di Brazil, apa, FIWE, oke, 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 nah ini sedikit, boleh kita, ada cluenya nih, berarti dari Kang Kumis nih, dikit, kalau tahun depan, kita sebagai pecipta, balapan khususnya, untuk mendukung, pembalap Indonesia, ada kemungkinan besar Sean, masih akan, berusaha, berjuang, mengibarkan bendera merah putih, di prestasi internasional ya, Kang ya? Ya, kita tunggu aja, kabar, kabar definitif, di kelas apa, nanti Sean, apa namanya, bertarung, sampai sekarang memang belum, belum ada kepastian. Oke, oke, siap, siap, Kang Kumis, mungkin terakhir nih kan, ini kan, dua seri terakhir gitu ya, di Fuji, di Bahrain, kira-kira, kalau dari, lima balapan sebelumnya, ya kita, terbuat sepakat lah, faktor luck, hanya faktor luck gitu, yang kurang dari, tim W31, tapi kita, nggak boleh menutup juga, saran, membangun gitu ya, kan, apa, maka ada yang perlu diperbaiki dari tim W31 menetap dua balapan tersisa ini kan? Ya, kalau bicara, apa, misalnya, part ya, part yang rusak di Monza itu kan, itu, related to, engine, mesin ya, dan itu sudah diperiksa sama, sama Gibson ya, dan menurut Gibson sebagai penyuplai mesin itu, nggak pernah broken ya, sebelumnya gitu, memang, tapi itu bisa kejadian di balapan, ya, misalnya kalau di balapan kan memang komponennya sabar-abar, rusakkan busi aja yang kecil, yang nggak kelihatan itu, dulu kita ingat Ferrari, yang sekenceng-kenceng ke Ferrari, gara-gara busi ngadat, yang harganya mungkin, kalau di situ, apa namanya, nggak, nggak seberapa lah, kalau dibanding mobil F1 gitu ya, pinat lah buat mobil F1, tapi gara-gara itu juga bisa, bisa nggak finish, bisa nggak finish, nah, sama kejadian yang menurut, dan itu sudah, sudah diperiksa oleh Gibson, dan mereka bilang, ya, mudah-mudahan tidak kejadian lagi, masalah-masalah kecil ini, apa, yang bisa mengganggu performa, tim ya, bukan cuma 3-1, tapi juga 4-1, itu terlalu, karena emang, para kembalap, sudah, bilang fokus, untuk, the best they can ya, artinya mencari hasil terbaik, ya, seperti yang mereka, sudah buktikan, mereka mencari hasil terbaik, saya nggak bisa ngasih usulan ke tim, karena saya nggak terlibat langsung di sana, tapi, kita cuma bisa berharap, berharap bahwa, dan kita yakin bahwa, WRT sebagai the winning team ya, at least, the, apa, leading, leading, top teams lah, top team, tadi kita udah singgung, sejak WRT 3-1, sejak WRT ikut F1-1, mereka selalu ada di top 2, juara, 2021, run out of 2022, dan sekarang, punya kandidat juara, walaupun memang, mobil, nomor-mobilnya berbeda, yang di 2 tahun pertama, nomor 3-1, sekarang 4-1, tapi at least, kita yakin bahwa, WRT, ini sebagai team adalah, top teamsnya di LMP itu, dan mereka, sudah, kita harus yakin, sudah punya segala cara, tidak mengulangi, hal itu terjadi, gitu, gitu, ya, 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 oke, 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 kita, kita semua, berharap gitu ya, kan, apa, Sean, Robin Files, dan juga, Perninan Habsburg, bisa tetap, fun nih, melakoni, 2 balapan tersisa, yang ujung-ujungnya bisa, memberikan, apa ya, memberikan hasil yang terbaik, untuk kita semua, di 2 balapan tersisa, gitu, happy ending, betul, happy ending, dan buat sobat-sobat, neto, buat para pecinta, Sean Gleil, dan juga, penggemar, WAC, atau balapan mobil, nah, ini, tetap masih bisa nih, menonton aksinya Sean, Robin, dan juga, Ferdinand Habsburg, di balapan Fuji nanti, dan juga, di Bahrain nanti nih, nah, untuk di khusus di Fuji, ada 2 channel, dari sobat-sobat neto, yang bisa, access, untuk menonton, secara live streaming, ya, pertama, adalah di, laman Youtube-nya, Kui Entertainment, dan yang kedua, ada di, di website-nya Sean Gleil, di www.seon-gleil.com, nah, itu, akan sobat-sobat neto semua, bisa nontonnya, secara live streaming, mulai dari, jam 9 pagi, hari Minggu, tanggal 10 September, sampai jam 15 sore, kalau tidak salah, betul ya kan? 9 sampai jam 3 sore, ya? Oke, terima kasih banyak, Kak Rubis, atas analisis-analisisnya, kita jumpa lagi, mungkin di lain kesempatan, salam sehat Kak Rubis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelajahi Cara Baru, mendapatkan informasi, dengan satu sentuhan jari, masuk ke dunia, paling up to date, hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV, secara komprehensif, sekaligus, ulasan jernih, serta sudut pandang segar, khas media Indonesia, dan medkom.id, makin lengkap, dengan fitur audio, untuk menemani hari Anda, yang produktif, jadi tahu paling cepat, download Metro TV X10 sekarang.